Hai guys good morning selamat pagi apa kabar kalian hari ini nah di video ini aku mau ajak kalian untuk temenin aku get ready with me aku mau siap-siap ke sekolahnya aku udah pakai seragam dan kita akan bikin makeup tutorial gimana dan dan aku sehari-hari kalau misalkan ke sekolah nah buat kalian yang belum tahu aku selain beauty vlogger aku juga sebagai guru TK jadi makeup ini Insyaallah dia sweat proof nggak waterproof sweat proof pokoknya dia tahan untuk keringat no pokoknya awet gitu ya dari pagi sampai siang itu sekitar jam 12-an gitu aku selesai ngajar itu masih tahan awet walaupun kena keringat walaupun kalau guru TK tuh lari sana lari sini gitu kan tapi tetep awet makeupnya ini aku udah bare face aku udah pakai skincare nah biasanya kalau habis pakai skincare sambil nunggu nge-set gitu ya semuanya aku pakai handbody hari ini aku pakai handbody mana ya aku bingung nah disini aku mau betelin dua body lotion dari Scarlett ini tuh berawal dari adik aku yang nanya bagusan yang mana dari kedua produk syarat lotion ini sebenarnya kedua produk itu sama aja kandungannya cuma beda di wanginya aja tapi ternyata setelah aku betelin kayak gini aku tuh menemukan adanya perbedaan karena perbedaan yang cukup menarik jadi aku sharing ke kalian but first aku mau shout out dulu sama stiker Scarlett sekarang tuh stiker di Scarlett bagus-bagus ya dia ada afirmasi positifnya ini aku tempelin di botolnya Scarlett jadi sambil pakai body lotion Scarlett kamu bisa mengafirmasi diri kamu dengan pesan yang positif good job Scarlett ditunggu stiker dengan afirmasi positif lainnya nah disini aku cuma mau bandingin dua body lotion Scarlett yaitu yang varian fresh dan juga romansa mari kita mulai betelnya di tangan sebelah kiri aku akan pakai body lotion Scarlett yang varian romansa kita kasih sedikit aja nggak usah banyak-banyak karena cuma di area terlepas tangan aja dan sebelah kanan aku pakai si freshi romansa berwarna putih dan freshi berwarna agak kekuningan setelah dioles secara pelan-pelan aku mulai rasakan apa sih perbedaan dari keduanya nah disini menarik ini karena aku menemukan adanya perbedaan diantara kedua lotion ini perbedaan yang pertama yaitu dari tekstur untuk romansa dia teksturnya lebih cair sedangkan freshi dia sedikit lebih padat saat dilatakan ke kulit ternyata keduanya ini beda waktu meresapnya untuk yang freshi dia lebih cepat meresap dibandingin yang romansa aku sengaja tidak bawarin lotion ke seluruh area punggung tangan tapi aku batasin cuma sampai jadi tengah aja karena aku membandingin performa mencerapkan keduanya nah setelah pindah tempat semoga semakin terlihat ya perbedaannya sekarang mari kita bahas satu-satu secara lengkap mulai dari yang romansa dulu ya karena awalnya romansa berwarna putih jadi dia lebih mencerahkan di kulit dan awal pemakaian kelihatan seperti pakai bedak awalnya jadi kayak kurangnya tuh dengan kulit tapi lama-lama akan menyatu dengan baik jadi ada masa tunggunya gitu dibandingin dengan freshi nah kalau freshi itu lebih cepat meresap dibandingin romansa dan nggak ada masa tunggu jadi langsung terlihat kayak kulit asli tapi kekuatan mencerahkan freshi tidak sekuat dengan kekuatan mencerahkan romansa untuk hasil akhir romansa itu lebih ke matte sedangkan freshi glowing ini aku buatin kesimpulan dari beta lotionnya oh ya sampai lupa untuk wangi romansa ini dia lebih soft dibandingkan freshi dan wanginya itu cenderung sweet seperti buah-buahan sedangkan untuk freshi dia wanginya itu lebih strong dibandingin romansa dan wanginya itu semerbak bunga jadi beda ya wangi keduanya alasan aku pakai body lotion Scarlett tiap pagi itu karena memang Scarlett wanginya harum banget udah gitu deh cukup tahan lama itu setengah hari itu masih ada wanginya jadi anak-anak tuh senang gitu dekat-dekat sama gurunya kan terus dia juga putih instan bukan putih cerah instan sih bisa lihat ini tadi udah dipakai Scarlett ini belum jadi ya aku punya banyak hand body Scarlett kayaknya aku udah punya empat dari lima variannya dan wanginya tuh beragam mulai dari wangi yang bunga-bunga atau wangi yang sweet yang kayak buah gitu semuanya ada tinggal sesuaikan aja sama pilihan kamu kalau kalian yang pengen tahu review ulasan aku soal body care si Scarlett jadi Scarlett tuh ada tiga ya body care-nya ada yang lotion terus ada scrub sama yang body wash aku udah sering banget cerita tentang mereka itu di vlog-vlog aku yang a day in my life nah itu itu kebanyakan disitu aku kelihatan ya kalau aku tuh pakai Scarlett sering banget biasanya kalau tiap minggu itu weekend me time-nya aku tuh body care pakai si Scarlett hmm udah bangi oke udah selesai sekarang kita lanjut ke makeupnya untuk makeup karena pagi-pagi aku nggak terlalu banyak gitu kan cukup yang simple-simple aja karena memang buat ngajar juga kan bukan buat acara event aku pertama pakai Perfect Glow Cushion ini dari Wardah dipakai Cushion aja yang cepet ini shadenya yang warm Ipory by the way biar cepet jadi aku nanti suaranya face over aja ya aku nggak pakai terlalu banyak produk yang penting bisa menutupi area kemerahan buka jerawat aku coverage dari cushion ini tuh lumayan dari medium to full alis disini aku pakai warna coklat dan aku bentuknya tuh sedikit asal-asalan jadi nggak terlalu yang rapi banget kalau misalkan kayak event karena aku pernah di komplain sama anak murid kalau terlalu rapi tuh katanya mau kemana bu jadi ya udah yang penting ada warnanya alis aku untuk blush aku lebih suka pakai yang cream karena dia lebih gampang dan lebih cepet dipakai udah gitu dia lebih tahan lama pakainya tipis-tipis aja yang penting untuk memberi warna di wajah kamu aku skip nggak pakai eyeliner karena kalau pakai eyeliner itu kelihatan banget kayak pakai makeup dan kelihatan nggak natural jadi aku nggak pakai eyeliner karena pernah di komplain juga sama anak muridku sebagai gantinya aku pakai mascara aja jadi untuk ngebentuk si bulu mataku karena bulu mataku agak botak jadi pakai eminan ini lumayan bagus bikin bulu mataku jadi kelihatan ada nah di bagian yang paling penting yaitu bedak tabur dan bedak tabur warna kawasan ini bagus banget dia tuh selain bisa menyamurkan pori-pori jadi ngeblurin pori-pori kelihatan lebih halus dia juga tahan banget sama minyak bikin makeup jadi lebih awet pokoknya kalian yang punya kulit dan minyak wajib banget cobain bedak tabur ini dijamin pasti langsung gitu cinta untuk lipstick aku pilih warna yang nude peach aku pilih warna yang kalem nggak terlalu mencolok tapi masih kelihatan segar biar kelihatan lebih segar aku bikin ombre ini campur ombre nya pakai warna merah dari Emina so ini dia hasilnya cepet simple terus seger kelihatannya dan ini kayaknya bisa juga dipakai untuk mama-mama ya yang punya anak kecil gitu kan jadi set-set-set gitu cepet makeupnya tapi buat ngejar anak keringetan larian gitu tahan sebenarnya nih harusnya kerudungnya ganti gitu ya sama kayak ini cuman kayaknya aku gantinya nanti aja sekalian cus berangkat sekarang aku closing dulu videonya karena habis ini aku langsung berangkat ke sekolah oke so that's it video for today semoga bermanfaat kalian please like this video comment and share juga and thank you for watching thank you thank you I love you see you on see you on my next episode bye 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 bye